Storytelling dalam bisnis Pak. Nah, sebelumnya mungkin Pak Dhani bisa memulai dari background Bapak, kemudian perjalanan Bapak. Mungkin saya persilakan kepada Pak Dhani. Baik, terima kasih Mbak Ismi ya. Terima kasih Mbak Ismi, Mas Masih Sarif. Sebelumnya Assalamualaikum, Selamat pagi, Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas undangannya bisa berbagi, bersama dengan teman-teman semua. Dan juga terima kasih untuk hadirannya. Ini pagi hari di hari Sabtu ya, luar biasa. Ini kita punya semangat belajar itu saya senang. Sama-sama bisa sharing. Dan saya pun inginnya tidak hanya satu arah. Saya juga ingin banyak belajar dari rekat-rekat semua. Karena saya yakin juga sekarang teman-teman pasti punya lika-likunya sendiri, punya tantangannya sendiri. dan mungkin kalau boleh saya tanya, juga pasti punya usaha-usaha sendiri ya. Rata-rata usaha-usahanya di bidang apa nih? Kalau boleh tahu. Ataupun ada mulai usaha, atau sudah berusaha. Kalau usaha, mungkin saya belum usaha, cuman memang sekarang kan aktif di kegiatan kerelawanan di RBI. Kebetulan juga ada salah satu proyek itu untuk produksi web series seperti itu, Mbak. Puas, mantap. Ya, mungkin nanti bisa selalu belajar dari klartek-klartek, Pak. Bagus, bagus. Ya, mungkin ada yang lain, apakah sekarang sibuk dengan kuliah, atau lagi kamu mulai menimpis usaha, bagaimana? Ya, ini teman-teman ada yang sedang masih kuliah, skripsi, kemudian tesis, Pak. Oke. Jadi, ada yang udah S2 juga? Lagi ada sekolah S2? Alhamdulillah. Ada Pak Dhani, Mas Aziz, dan Mbak Meirna yang akan bergabung. Gimana sekolah S2-nya? Di ini, Pak. Di Rawijaya, Pak. Di jurusan ilmu administrasi publik. Oh, Pak. Public administration ya, kebijakan kebijakan publik ya. Setelah saya juga di Bapenas, saya juga di Bapenas, saya juga di pemerintah public policy. Kebijakan publik, tapi lebih kepada agri-culture, dan food solution. Nah, saya pernah tuh pergi ke Surabaya, kita ketemu sama salah satu CSO, Civil Society Organization, atau LSM ya, LSM, internasional, yang bergerak di bidang pertanian, membantu para petani-petani, dan itu didanai oleh USAID. Kemudian, saya bersama dengan Pak Direktur Panganan Pertanian, kita satu tim datang ke Surabaya, dan kita juga ke Malang, kita ketemu sama dengan ini, kooperasi, kooperasi sawiran. Mungkin ada yang tahu atau enggak gitu ya. Tapi itu gede banget, itu besar banget. Mereka bagus sih terapannya. Nah, itu banyak nanti cerita-cerita, mungkin saya sharing ya. Jadi, ini saya sharing dulu dari apa yang saya sekarang ingin bagikan, adalah tentang storytelling. Nah, storytelling ini dalam bisnis, dalam usaha, dan juga dalam organisasi kita di internal. Bagaimana caranya kita bisa meyakinkan orang. Sebenarnya kan, storytelling itu merupakan hal yang telah kita lakukan, ataupun kita dengar, semenjak kita kecil. Kita suka bercerita, atau kita suka mendengarkan cerita-cerita. Dan bahkan sampai sekarang, pasti banyak yang ingat dengan cerita-cerita yang kita dengar. Untuk kecil. Misalnya, cerita tentang kancil. Masih enggak sih cerita tentang kancil? Atau cerita apa lagi ya? Cerita dongeng, ataupun juga legenda. Kalau misalnya kita pergi ke suatu daerah, objek wisata, di situ misalnya ada candi, ada tempat, yang bersejarah. Nah, kita diberikan cerita-ceritanya seperti apa. Nah, itu tetap teringat. Di dalam benak kita. Karena manusia secara lahiriah, dan juga secara psikologi, itu sangat besar kemungkinannya untuk mengingat cerita dibandingkan kita mengingat materi-materi pelatihan, ataupun materi-materi pelajaran. Karena cerita itu lebih nyangkut di dalam otak kita. Dibandingkan kalau misalnya diberikan humus, diberikan populensi, itu mungkin cepat lupanya. Dibandingkan kalau kita dengerin cerita. Cerita itu bisa sampai puluhan tahun, kita ingat ceritanya apa. Nah, karena itu, ini ada pembelajaran yang menarik sekali, kalau kita gunakan teknik storytelling ini ke dalam bisnis kita. Sorry, saya mau cek apakah ini suara saya jelas, apakah ada noise-nya, apakah ada hal-hal yang, misalnya kalau seratatarnya itu terlalu berisiknya. Sudah jelas, Pak. Jelas ya. Nah, ini perkenalan dulu ya. Ini nama saya, Daniel Kossi. Nah, ini ada foto saya yang paling Instagram, betul banget. Kalau mau follow, silakan di Instagram saya. Nah, ini juga ada link-in, kalau mau follow juga atau mau connect, silakan. Saya ini mulai karir sebagai asisten dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sekarang namanya FEB UI, pakai nama bisnis di tengahnya. Nah, semenjak jadi asisten dosen, saya juga jadi dosen. Saya dosen itu muter-muter. Bukan dosen terbang, tapi dosen muter-muter. Pindah-pindah. Itu pernah di Unika Atma Jaya, kemudian perhasilan mulia, Bina Nusantara, dan sekarang saya di IPNI, International Business School di Jakarta semua. Termasuk juga masih mengajar di Registra Management UI untuk matakulai desain lingkung. Kenapa saya pindah-pindah? Karena saya cari kampus yang dekat dengan tempat saya bekerja. Jadi, sembari saya mengajar, saya juga bekerja sebagai eksekutif profesional di berbagai macam perusahaan. Kebanyakan adalah di multinational feminist. Saya pegang berbagai macam fungsi dari strategic planning, business development, data analytics, sebagainya. Pokoknya, apa yang bos saya presdir bilang, ikutin saja. Mesti kita banyak belajar di sana. Terakhir-terakhir, ini lagi coba-coba menjadi seorang yang terpener. Masih banyak sulitnya sih dibandingkan senangnya, tapi itulah yang membuat kita harus tetap berusaha. namanya juga pengusaha, kan langsung usaha. Kalau misalnya pengusaha langsung kaya, itu bukan usahawan, tapi kayawan. Nah, itu sekilas bukan saya. Sekarang tentang materinya. Ini ada sebuah kisah. Kalau teman-teman, biasanya kalau LSN gitu, ataupun pernah melihat LSN-LSN yang lainnya, mereka yang ingin menggalang donasi ataupun dana, itu ada dua cara biasanya. Yang pertama itu, biasanya minta donasinya secara ketengan. Atau kalau boleh dibilang retail. Minta kepada banyak orang. Misalnya kayak teman-teman masuk ke mall, nanti ketemu ada salah satu stand-nya di sana, terus ada orang misalnya, eh kalau kakak, gitu ya. Berarti dijelasin, ini tak tolong dong nih, ini ada donasi buat worldwide fund, misalnya buat penelitian di tahun hidup, dan juga buat dana pendidikan anak-anak yang tidak mampu, segala macam ya. Nah, tapi ada juga yang mintanya kepada donator-donator yang sifatnya institusi, yang lebih besar, kayak korporasi, ataupun donator-donator dari keluarga yang kaya raya misalnya. Namun, seringkali dalam hal meminta donasi ini tidak meyakinkan. karena kebanyakan itu membuat sebuah informasi kenapa dia minta donasi berdasarkan statistik. Jadi misalnya gini, ini ada contoh yang dilakukan dalam sebuah studi atau riset, melihat efektivitas kalau kita ingin minta donasi, yang pertama, kita mintanya dengan memberikan informasi yang banyak angka-angka statistiknya. Kita ingin menyakinkan orang. Kita kasih tahu bahwa, misalnya ini di Malawi, di daerah, kalau salah di Gunung Afrika, itu ada kekurangan makanan dan pangan, sehingga mengakibatkan banyak anak-anak yang di sana menderita kelaparan dan musuh lapar. Itu akibatnya karena apa? Penurunan sebesar 42 persen dalam panen jagung di tahun 2000. Angka pertama muncul. Turunnya itu drop-nya banget, 40 persen. Seakan-akan ini kayak kasih angka yang membuat kita wow, tercetengar. Terus ditambahin lagi di garis bawahi bahwa dengan itu mengakibatkan ada kira-kira 3 juta orang sebuah yang mengalami kelaparan. Terus banyak lagi yang lainnya di daerah Afrika 4 juta orang sepertiga dari populasi juga mengalami kelaparan dan harus meninggalkan rumah mereka mencari kebutuhan yang lebih baik di pantai. Bahkan lebih dari 11 juta orang di Etopia membutuhkan pertolongan pangan yang bantuan-bantuan pangan secara jadi angka-angka dikeluarinan tujuannya terperyakinkan. Nah, ini percobaan pertama. Dibuatlah dalam poster dibikin dengan narasinya seperti ini. Mengedepankan angka-angka dan statistik. Percobaan kedua dibuatlah dengan cara yang berbeda. Yaitu dengan cara sebuah cerita. Nah, perhatikan di sini tidak ada angka-angka sama sekali. Tidak ada statistik sama sekali. tapi ceritanya seperti ini. Di dalam cerita itu disebutkan seorang yang bernama Rokya. Dia adalah seorang anak gadis umur 7 tahun tinggal di Mali. Tempatnya sama nih ya. Kayak tadi yang sebelumnya sama tempatnya situasinya sama tapi dibuat dalam cerita seseorang Rokya tadi orang 7 tahun tapi Rokya ini sangat miskin dan juga dia mengalami kelaparan yang berat bahkan sampai hampir mati. Kalau kita lihat situasinya dia dia menginginkan suatu hal perubahan yang lebih baik tentunya. Kalau kita mau memberikan donasi kita akan dapat membantu Rokya supaya dia dapat kembali pulih kembali sehat kembali kuat dan kembali bisa menjadi anak-anak yang normal untuk masa depan dan juga buat keluarganya. Ini cerita. Ujilah tadi itu yang sebelumnya dengan statistik satu lagi dengan cerita. ceritanya lebih lagi dengan ada penokohan ada seorang tokoh ada seorang yang diceritakan di sana. Dari dua ini dua poster pikirkanlah dua-duanya ini ada poster atau poster statistik satu lagi poster yang cerita. Dijicobakanlah ke setiap orang. Kalau kamu dihadapkan dengan dua poster ini kamu baca informasinya atau narasinya kamu akan kasih duit atau donasi ke yang mana di antara dua poster ini. Kira-kira teman-teman bisa tebak enggak? Mana yang paling banyak menerima donasi dari antara dua poster tersebut. ada yang mau tebak? Kira-kira ada yang mau tebak? yang kedua, Pak. Yang kedua. Benar sekali. Gampang ya? Maksudnya enggak. Susah ya? Nah, ini penelitian yang terjadi dan ini ada buktinya. Jadi, yang tadi itu yang identifiable life itu yang cerita ternyata menerima rata-rata donasi lebih banyak dibandingkan dengan yang sempatnya statistik. Bahkan kalau digabungkan antara cerita dengan statistik bahkan masih lebih banyak dibandingkan dengan yang hanya statistik. Nah, ini adalah sebuah bukti bahwa cerita itu lebih menggugah. inilah yang mau saya tekankan dalam seri saya kali ini bahwa kalau kita ingin membuat orang lain teriakini ataupun membuat orang lain melakukan sesuatu yang kita ingin diakinkan berikanlah cerita. Dibandingkan kita berikan berbagai macam fakta. Tentunya fakta itu harus ada. Kita ngomongin cerita juga berdasarkan fakta ataupun kita harus ngomongin semuanya sesuai dengan fakta yang ada. Jangan sampai kita menyambarkan fakta atau buat obis segala macam itu harus tetap fakta berdasarkan fakta. Seperti tadi, cerita tadi itu tetap fakta. Rokya itu ada, kondisinya benar ada, tapi beda secara narasinya. Nah, inilah yang kita lakukan untuk benar-benar diakinkan orang. saya berikan cerita lagi. Ini adalah sebuah cerita eksperimen juga yang dilakukan tapi terhadap monyet-monyet. Dan eksperimen ini sudah dilakukan dari tahun 1990-an oleh seorang saintis atau ilmuwan yang majernya dia itu di dalam psikologi bahkan. Terus kalau tesnya adalah mangki-mangki singkat ceritanya adalah melihat ada sedikit perilaku-perilaku yang mirip dalam dunia korporasi. Jadi, dalam suatu eksperimen, seorang saintis ini memasukkan lima ekor monyet ke dalam satu kandang di mana kandangnya itu di sekelilingnya bayangkan di sekelilingnya itu dipageri dengan listrik. Jadi, berpagar listrik. Dan di atas dari kandang itu ada sebuah selang air yang mengaliri air dingin. Kemudian, di tengah-tengah dari kandang itu ada sebuah tangga yang di atasnya itu ada pisang. ketika lima monyet dimasukkan dalam kandang tersebut, monyet-monyet itu kemudian langsung melihat wah ada pisang di atas. Mulailah mereka berhubutan untuk naik. Tetapi, ketika mereka ingin naik tangga, mereka disiram oleh air dingin. Bahkan sampai dialiri listrik supaya mereka tidak bisa mencapai pisang tersebut dan membuat mereka menyerah. Monyet-monyet ini menyerah sampai mereka tidak ingin lagi mengambil pisang tersebut. Karena mereka merasa kalau mau mengambil pisang ini dapat hukuman. Menariknya adalah setelah berapa lama tidak ada yang mengambil, akhirnya saintis tersebut mematikan semua listriknya, dia mengeluarkan semua monyet-monyet tersebut dan dia masukkan 4 monyet yang sama tapi dia juga memasukkan 1 monyet yang baru. Jadi, ada 4 monyet yang sama dan 1 monyet yang baru. Dimasukkan agak-agak itu dengan posisi masih sama semuanya. Ada air pancuran, air dingin, kemudian ada pangga dan ada pisang di atas. Dia mau lihat bagaimana situasi dan kondisi yang dihadapi oleh monyet-monyet ini. Apa yang terjadi, perilakunya seperti apa. Ketika monyet-monyet itu masuk dalam kandang, 4 monyet yang lama ini tidak ingin mengambil pisang tersebut. Karena dalam bayangan mereka setiap kali mengambil pisang, tangganya dilistriki, kemudian mereka disiram air panas, segala macam. Tidak berani mengambil pisang tersebut. Tapi ingat, tadi ada satu monyet baru. Satu monyet baru ini yang belum tahu apa-apa pas masuk kandang tersebut lihat pisang, eh ada pisang nih. Kok tidak ada yang mengambil? Saya ambil saja ke atas. Dalam kondisi ini ada perubahan ada perubahan kriteria yang dilakukan oleh saintis. Dia tidak mengaliri tangga dan pagar ataupun yang lainnya dengan listrik lagi dan dia juga tidak menyiramkan air dingin terhadap monyet yang mencoba naik tangga tersebut. Jadi, tidak ada ancaman ataupun hal yang dapat membuat monyet tersebut tidak dapat mencapai pisangnya. Monyet baru tersebut tidak dapat mencapai pisang itu. Tetapi, setelah dia perhatikan ada hal yang menarik di situ. Kenapa? Ternyata ketika monyet baru itu maik tangga, monyet-monyet yang lain yang lama, yang pat ini, narik-narik monyet yang baru itu. ditarik, tidak boleh naik ke atas, tidak boleh mengambil pisang. Padahal tangganya tidak di listriki, mereka tidak disiramkan air dingin, tidak masalah. Wah, bingung monyet barunya. Kenapa saya ditarik turun ke bawah, saya tidak boleh naik ke atas untuk mengambil pisang, bingung. Akhirnya, monyet yang barunya nurut-nurut saja dalam pengamatan saintis ini. Tidak mengambil pisang itu. Padahal tidak di alir listrik apa-apa. Nah, berikutnya, dia keluarkan lagi 4 monyet, 5 monyet ini, kemudian masukkan dengan 3 monyet yang sama, tapi dengan 2 monyet yang baru. Kejadiannya beruang lagi. 2 monyet yang baru ini mencoba naik ke atas, tapi dihalangi sama ini, tidak bisa. Sampai semuanya diganti menjadi monyet yang baru, tidak ada yang mengambil pisang tersebut. Padahal, tidak ada bahayanya, tidak ada ancamannya untuk mengambil pisang tersebut. Akhirnya, inilah yang menjadi suatu hasil penelitian. Bahwa, dalam kondisi tertentu, ketika kita masuk dalam lingkungan, baik itu di kantor, baik itu di perusahaan, baik itu dalam usaha kita, kita sudah dibilang bahwa tidak bisa mengambil potensi itu, kita sudah terhalang dengan namanya mental block. Terus, kita tanya, emang kenapa tidak bisa? Yang lainnya, mungkin, rekan-rekan sekerja kita sudah lama bekerja di sana, bilang, tidak bisa saja. Jawabannya sering tidak memuaskan itu, tapi itu yang terjadi. akhirnya membuat para anak baru yang masuk, atau karyawan baru yang masuk, itu mereka yang masih polos, mereka yang lihat ini ada potensi, kenapa tidak diambil, tetapi oleh karena karyawan-karyawan yang lama, yang sudah, sudah tidak usah diambil, tidak bisa diambil. Padahal peraturannya sudah berbeda. Misalnya dalam perbankan, kenapa kita tidak bisa yang digital? yang lama dia bilang, tidak bisa, itu peraturan begini-gini. Padahal tidak ada lagi peraturannya. Dia memang mau tidak mengambil. Nah, ini jadi semacam story telling yang saya ceritakan di dalam pembentukan budaya perusahaan atau pembentukan budaya perusahaan. Kita seringkali terblok mental kita untuk tidak mengambil potensi karena kita dikasih tahu sama lingkungan bahwa itu tidak bisa. walaupun dengan alasannya tidak jelas. Pokoknya tidak bisa. Nah, itulah yang salah. Inilah yang kita sering sebut dengan yang namanya lingkungan. Itu apakah kondisi foto-fotode kondisi. Jadi, kita harus ubah budayanya, ubah lingkungannya untuk membuat kita mau mengambil potensi-potensi baru. Walaupun dengan risiko. Dan kita harus yakin bahwa peraturannya tidak kita langgar. Tapi peraturannya sudah kondusif untuk kita bisa mengambil potensi-potensi. Nah, ini yang saya sering ambil juga sebagai salah satu cerita untuk bisa meyakinkan bahwa kita harus berubah. Sekarang, kalau ngomongin dalam perusahaan kita, dalam perusahaan kita, apa-apa gak bisa, apa-apa gak bisa, ya kapan bisanya. Jangan-jangan gak bisanya itu bukan karena kita gak coba, tapi karena kita dikasih tahu bahwa kita gak bisa. Nah, itu salah. Nah, itulah yang harus dibuka, harus dibentuk supaya setiap orang mau untuk benar-benar mengambil kesempatan. Nah, ini adalah salah satu cerita lagi. Nah, cerita ini sering saya ceritakan. Baik dulu waktu saya bekerja di perusahaan maupun saya sebagai konsultan sekarang dengan klien-klien saya. Nah, ini nanti contohnya boleh lihat. Misalnya tadi versinya banyak. Nah, ini saya dalam satu sharing di kantor saya dulu di sebuah perusahaan parmasi global. Saya ceritakan dengan pakai alat raga gitu ya. Kalau sekarang kan dengan terbatasnya online, saya nggak punya nggak bawain tangganya waktu itu. Saya kalau pas lagi offline tatap buka semua, saya bawain tangganya, saya bawain pisangnya, saya kasih lihat gitu. Biar perangang, biar wah gitu. Tapi saya cuma cerita. Saya tuh nggak kasih tau bahwa tentang teorinya. Nggak. Teorinya tentang budaya perusahaan, saya nggak cerita tentang statistik perusahaan kita. Nggak. Saya cuma cerita doang. Kalau itu saya minta tolong semuanya ambil kesimpulan apa. Terus orang jadi pada mikir. oh iya iya. Akhirnya berubah. Itu yang membuat saya belajar bahwa kita kebanyakan habisan terlalu banyak hal-hal yang sifatnya itu mungkin yang hard selling, tapi nggak soft selling. Soft selling itu banyaknya dengan cerita membuat orang berubah. Nah ini bukan yang cerita untuk jualan produk, tapi cerita yang untuk jualan perubahan di dalam internal perusahaan. Nah, jadi balik lagi sih bahwa yang tadi saya sudah ceritakan, cerita tadi apa sih manfaatnya untuk kita dengar apa yang diajarkan. Yaitu tentang budaya perusahaan atau corporate culture. Ada salah satu perasa perasa atau kalimat yang membuat kita itu mandat terus atau mentok dalam hal mengusahakan atau berkreativitas sesuatu yang baru. Perasa itu adalah the most dangerous phrase in the language is we've always done it this way. Ya kita pokoknya bikinnya kayak gini aja terus, ngapain yang baru-baru segala macam nanti ntar gagal loh, wah ntar kena ini loh, gitu ya. Yaudah kita gini-gini aja aman aja. Nah itulah yang mau diubah dengan cerita tersebut. Nggak bisa gini-gini doang. Kita harus ambil resiko yang terukur supaya kita bisa mencari kreativitas baru ataupun lebih baru untuk berusaha. Nah, jadi itulah salah satu manfaat dari storytelling. Storytelling itu menggugah orang dan mendorong orang. untuk melakukan banyak hal. Dan setiap kali kita memberikan cerita, orang tuh lebih mudah ingat dibandingkan dengan angka-angka yang kita berikan. Ataupun informasi-informasi statistik yang kita berikan. Nah bahkan dengan cerita juga kita bisa lebih berempati. Karena kita apa? Kita menghubungkan diri kita dalam bagian cerita tersebut. misalnya kalau cerita tentang seseorang, kita membawa kita menjadi bagian orang yang ada di dalam cerita tersebut atau menjadi bagian orang yang punya perasaan yang sama dengan orang tersebut. Itulah yang namanya increase increase versus empathy. Kita jadi berempati terhadap cerita tersebut. Nah dengan cerita pun kita bisa membuat orang lain yang susah bekerjasama dengan kita, kita bekerjasama. Nah kita kalau dilihat banyak sekali cerita-cerita kepahlawanan yang kita dengar itu membuat kita terdugah. Atau cerita-cerita semasa kecil yang kita sering dengar sampai sekarang kita ingat yang tadi saya awal banyak singgung ya. Misalnya tentang si kancil. Nah si kancil itu mengajarin kita tentang apa? Ada yang ini ya, ingat gak cerita tentang kancil? Atau ada yang belum pernah diceritakan tentang si kancil? Nah itu menceritakan tentang apa sih? Apa moralnya dari cerita tersebut? kira-kira apa ceritanya? Bukan ceritanya, moral dari cerita tersebut. Gampang kok. Ini saya sekalian pengen ini aja di interaksi ya kita. Ayo apa teman-teman? Memanfaatkan kecerdasan. Terus ada lagi? paling gampang kalau bilang jangan mencuri. Itu yang ingat-ingat terus kan? Cerita kancil segala macam. Nah jadi itu kekuatan cerita. Nah bahkan ini mungkin agak saya sedikit singkat aja ya. Ini agak panjang ceritanya tapi secara singkat saya bilang bahwa ketika kita juga ingin mengglontorkan sebuah aplikasi baru dalam perusahaan kita terjebak dalam sosialisasi yang sifatnya terlalu banyak instruksi. Misalnya ini instruksinya untuk sebuah dashboard AI artificial intelligence untuk membantu bisnis pencatatan penjualan pemasaran dan yang lainnya tapi panjang banget instruksinya ketika kita luncurkan ke dalam perusahaan itu orang banyak yang akhirnya gak pakai jadi kita mengalami kegagalan di sana namun dari kegagalan itulah akhirnya belajar bahwa kita jangan kasih yang terlalu panjang kayak gini untuk instruksi penggunaan itu sampai 34 step untuk user guide-nya sendiri aja akhirnya kita belajar dari mana kita belajar dari storytelling dan kita belajar dari box nya HP kalau teman-teman unboxing HP jaman dulu kalau jaman dulu unboxing HP kita selalu dikasih ada dua jenis instruksi yang pertama adalah user guide yang tebal yang satu lagi adalah quick start yang tipis cuma ngasih tahu apa yang harus kita kerjakan dengan tujuh langkah mudah misalnya untuk mengakukan HP meregistrasi menulis pesan melakukan panggilan telepon atau menulis telepon atau yang lain-lain itu yang paling penting itu yang kita biasain aja dulu jadi kita belajar dari yang namanya quick start hanya menekankan kepada bagian-bagian yang penting dan kita buat dalam storytelling setelah usaha yang keduanya kita melakukan sosialisasi dengan pelatihan-pelatihan untuk aplikasi baru di dalam internal perusahaan kita lebih berhasil dengan cara ini dengan cara yang lebih mudah diikuti dan juga dengan cara bercerita apa sih kegunaannya dan bagaimana kita menggunakan sebuah cerita tentang seseorang di dalam perusahaan kita orangnya ada real terus kita ceritakan bagaimana dengan aplikasi tersebut dia dapat lebih mudah kerjaan lebih gampang pulang lebih cepat pulang lebih cepat maksudnya pulangnya ya dari misalnya awalnya pulang jam 7 malam jam 8 malam karena lembur tapi dengan aplikasi ini dia bisa pulang tepat waktu pulang lebih cepat dia bisa menikmati kehidupan dengan keluarganya nah kita ngomongin personal story-nya juga cerita-cerita tentang bagaimana secara pribadi dia mengalami banyak manfaat dari menggunakan aplikasi itu baru kena banget sama orang lain orang lain jadi pada gini karewan-karewan itu pada wah gosip lah gitu ya nah itu yang kita suka jadi viral gosip terus orang lain pada bicara wah itu kenapa ya si mas itu bisa pulang oh karena dia pakai aplikasi ini wah bisa ya pakai aplikasi ini biar kita bisa lebih enak itu gampang kerjanya iya kita coba yuk oke karena datang kemanfaat nah itulah harapannya untuk kita bisa mengubah perilaku nah itulah tambahan satu lagi dari storytelling ini adalah untuk mengubah perilaku supaya orang itu mau melakukan apa yang kita ingin mereka lakukan nah storytelling ini ada banyak banyak tekniknya ya kalau saya bilang kalau tadi ngomongin tentang manfaat-manfaatnya nah sekarang saya mau ngomongin salah satu teknik yang paling banyak digunakan dalam storytelling nah sebenarnya teknik-teknik ini yang saya banyak belajar dari film-film Hollywood ada yang tahu film apa ada yang tahu film apa Black Panther Black Panther terus ada tahu juga oh sorry ini bentar ya masuk ke dalam masuk ke dalam duplikannya di Youtube oke sebentar ya nah sebentar ya kalau ini film apa teman-teman pada suka nonton film nggak atau kalau misalnya ya nggak harus nonton film di bioskop misalnya nonton film di TV atau sekarang di streaming servis gitu ya nah ini mungkin kita banyak nonton film yang dari genrenya masing-masing ada yang super hero lah ada yang kartun lah ada yang macam-macam tapi sekarang saya tanya apa kesamaan dari Kung Fu Panda sama Black Panther wah kok sama ya ini apa kesamaannya ayo 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 kira-kira apa ayo teman-teman penceritakan tentang hero di apa masing-masing film itu Pak bener banget Pak bener banget Pak Merna Merna ya bener banget ini tuh sebenarnya salah satu rahasia resep film-film sukses Hollywood itu pakai plot cerita yang sama plot ceritanya itu adalah The Hero Segerni kisah perjalanan seorang pahlawan ini kita temui di banyak film-film film kartun bahkan The Finding Nemo pun pakai cerita ini Finding Nemo Pak bener iya Finding Nemo walaupun itu ikan tapi dia memakai plot cerita ini The Hero Segerni terus film-film superhero dari Avengers atau yang lainnya dia juga memakai sama jadi kita nonton film-film blockbuster Hollywood itu sama aja dari satu sama yang lain itu kebanyakan ceritanya itu tentang The Hero Segerni ini dan yang menariknya The Hero Segerni ini sebenarnya bukan suatu plot cerita yang baru bukan mulai muncul dari zaman Hollywood bahkan sudah muncul dari zaman dahulu kala 5.000 tahun yang lalu The Hero Segerni ini dari berbagai macam kitab-kitab kuno kita melihat bagaimana kisah-kisah perjalanan seorang pahlawan mulai dari kitab Hamurabi dari Mesopotamia kemudian bahkan dari India pun Mahabharata Ramayana kemudian dari Cina pun ada The Romance of Three Kingdom dari Yunani ada kisah tentang Hercules ada kisah tentang dewa-dewa Yunani kemudian berbagai macam di belahan dunia dari 5.000 tahun yang lalu punya satu pola cerita yang sama yaitu pola tentang perjalanan seorang pahlawan nah inilah biasanya yang ini sorry inilah yang akhirnya dibuat sebagai sebuah buku yang ditulis oleh James Campbell dia punya Joseph Campbell namanya Joseph Campbell nah dia dia pelajari semua cerita-cerita seluruh dunia dari ribuan tahun lalu sampai sekarang itu akhirnya dia melihat bahwa kok mirip ya ada plot yang sama di sana nah itulah yang dinamakan dengan The Heroes Journey atau nama lain adalah Monomyth yang mitos tunggal yang perjalanan seorang pelawan dimana ceritanya seperti ini plotnya biasanya nah pertama-tama itu misalnya pahlawan ini yang dia itu sebenarnya dia gak tahu dia itu adalah pahlawan dia itu misalnya seorang anak yang terbuang karena dia adalah anak raja atau anak dewa tapi dimana tempatnya dia dulu lahir itu terjadi kudeta oleh pamannya lah oleh orang lain atau oleh tiran yang lain akhirnya bapaknya meninggal atau dia akhirnya harus menghasilkan diri ini kayak cerita Lion King Lion King itu ada disitu atau ceritanya Harry Potter atau ceritanya si anak King Skywalker di Star Wars atau macam-macam atau ceritanya tentang Pandawa nah itu dia terasingkan tapi dia gak tahu bahwa dia itu sebenarnya adalah anak raja ataupun keturunan pewaris tahta sebuah kerajaan atau apa nah dia terasingkan dan dalam pengasingannya itu dia tumbuh menjadi seorang pemuda dan kemudian tiba-tiba dalam suatu waktu dia mendapatkan semacam supernatural aid ya sebuah bantuan supernatural dia mendapatkan wangsit gitu ataupun mendapatkan sebuah wahyu penampakan bahwa dia itu ditakdirkan untuk kembali ke negerinya dan membebaskan rakyatnya dari tirat awalnya dia gak percaya bahwa dia itu ditakdirkan seperti ini namun dia ketemu dengan mentornya dia nah mentor-mentor ini banyak ya kalau misalnya dilihat kalau di Star Wars itu mentornya ada si Obi-Wan Kenobi kemudian kalau di Harry Potter ada mentornya itu si Double Door kalau di Finding Nemo ada lagi mentornya siapa kalau di Tufu Panda mentornya si Sifu atau yang lainnya nah dengan mentornya ini dia dibantu untuk meningkatkan keahliannya dia ya meningkatkan kemampuannya dia skillsnya dia untuk dia bisa kembali ke negerinya dan menghadapi tirannya tersebut dalam perjalanannya dia kembali ke negerinya dia ditemani dengan teman-teman ya kan ada gengnya gitu kan ada teman-temannya ada yang lucu-lucu ada yang ini kalau misalnya di Lord of the Rings itu teman-temannya sesama hobbit gitu ya yang bantiin dia kan atau juga teman-temannya yang dari elf atau dari negeri peri ataupun juga dari raja juga manusia segala macem nah terus dia juga ketemu sama kekasihnya nih seorang yang dia sukai segala macem nah masuklah ke negerinya dia dia ketemu sama musuhnya itu sang tiran dia mencoba untuk melawan tapi dia gagal kalah wah ketika kalah dia down merasa tidak mampu untuk memenuhi takdirnya tersebut nah di saat dia terpuruk itu dia di ingatkan kembali dan disemangati oleh para rekan-rekannya ini untuk bisa pulih kepercayaannya dan punya semangat baru sehingga bisa kembali lagi menghadapi tiran tersebut plus oleh mentornya dia diberikan beda pusaka ya apakah itu pedang ataupun apa gitu untuk membantu dia bisa menghadapi tiran dia kembali lagi menghadapi tirannya ya itu udah masuk ke itu yang tadi yang kalau misalnya dia yang terpuruk itu udah masuk yang disini yang di bawah banget paling bawah akhirnya dia disemangati udah masuk transformation nah kemudian ekonomen itu dia udah mulai kembali lagi dia menghadapi ya pusu utamanya dia nemesisnya dan dia berhasil akhirnya dia bisa menumbangkan tiran tersebut dan kemudian dia merestore atau memulihkan keadaan di negeri tersebut dan membawa kedamaian nah dia akhirnya menjadi raja atau segala macam tapi ketika itu dia merasa bahwa dia harus kembali lagi ke tempat waktu dia diaksikan bahwa mungkin dia tugasnya udah cukup disini bahwa disini sudah ada orang yang bisa gantikan dia dia kembali lagi ke tempat dia waktu dihasilkan itu yang dianggap sebagai rumahnya dia nah jadi ini cerita yang terus sama ya kalau ngeliatin film-film Marvel dari Thor dari Iron Man dari segala macam kemudian juga bahkan cerita-cerita yang sifatnya bukan superhero ya bahkan cerita-cerita yang sifatnya drama-drama drama-drama itu kayak misalnya film-film perang ya tentunya banyak sekali pakai plot cerita ini bahkan drama-drama keluarga pun banyak yang pakai cerita ini ya kayak terakhir itu film Filosofi Kopi nah itu juga pakai cerita ini pakai plot ceritanya ini atau film tentang badminton nih ya karena lagi banyak kontroversi kan tentang BWF ya kemarin waktu kita di Old England nah sebenarnya ada satu film yang menarik itu tentang Susi 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 tadi aku bilang Susi Pujia Susi 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 ya pahlawan wanita kita dalam bidang olahraga sebagai seorang pemain badminton tahu ceritanya kan yang ada ceritanya ada filmnya lah gitu ya kebetulan yang bikin skenario itu adalah teman saya dia bilang dia pakai cerita plotnya ini nih The Heroes Journey ini nah kenapa ini adalah salah satu cerita atau plot yang menarik untuk kita bisa pelajari karena ini juga banyak dipakai dalam pemasaran ya jadi dalam pemasaran itu kita membuat cerita menjadikan pelanggan kita itu sebagai The Hero nya mereka lah sang pahlawan itu yang melakukan perjalanan untuk bisa menuntaskan pekerjaannya mereka dan membantu mereka bisa menghadapi dan menyelesaikan permasalahannya jadi dalam komunikasi periklanan komunikasi produk atau pejasa kita memakai cerita ini menempatkan mereka sebagai pahlawannya dan kita memberikan produk kita itu sebagai beda pusaka mereka untuk bisa menempaskan pekerjaannya paling gampang contohnya dalam iklan-iklan susu formula susu untuk bayi kita jadikan ibu itu sebagai pahlawan karena memang ibu adalah pahlawan yang pahlawan itu harus berkumpul setiap hari dia itu menghadapi bagaimana susahnya ngatur rumah tangga bagaimana nanti permintaan anaknya juga apakah kondisi nutrisinya cukup atau tidak tapi diberikan apa benda pusakanya ini tenang ibu jangan khawatir kita ada susu formula yang bisa membantu ibu tetap menjaga gizi anak ibu tanpa harus susah-susah payah untuk bisa menyajikannya tinggal dituangkan dengan air panas kemudian kocok udah tinggal kasih ibunya menjadi pahlawan ini adalah resepnya sebenarnya kalau kita lihat banyak sekali kita tanpa sadari melihat kita cerita tentang the hero journey dalam kegiatan-kegiatan usaha ataupun pemasaran dan bisnis yang kita hadapi sehari-hari nah nanti teman-teman kalau misalnya mau bikin dalam cerita di internal buat usahanya masing-masing maupun dalam perusahaan ataupun pekerjaannya masing-masing itu bisa bikin cerita dengan bikin explainer video gitu ya dalam macam ini kita banyak sekali bikin seperti ini jadi jadi itu ceritanya dari saya semoga ini bisa membantu teman-teman kira-kira dapat gitu ya manfaatnya apa sih dalam storytelling kira-kira saya kelebihan atau enggak saya kebanyakan cerita sih soalnya saya senang banget cerita gitu jadi kebanyakan cerita malah Mbak Dhani Alhamdulillah mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi tadi sudah Pak Dhani menjelaskan banyak konsep atau banyak cerita manfaat bercerita untuk meningkatkan atau mendorong mengugat seseorang membuat orang lain jadi mudah ingat kita akan cerita jadi mungkin teman-teman yang ada yang mempunyai bisnis usaha atau ingin diskusi tentang praktik storytelling ini mungkin bisa bertanya secara langsung nanti Pak Dhani bisa secara langsung pulang silahkan jangan balok-balok ada yang ingin bertanya terima kasih oh iya mungkin sebelum ada yang bertanya kita bisa sesi foto bersama terlebih dahulu Pak Dhani untuk teman-teman agar bisa terekam terlebih dahulu saya terlupa maaf ya teman-teman mungkin ada yang lain bisa mengaktifkan kameranya jika berkenan udah baik mungkin kita bisa foto dua kali untuk yang pertama dengan gaya formal yang kedua dengan gaya bebas segitu ya Pak Dhani oke baik yang pertama dengan gaya formal terlebih dahulu satu dua tiga oke ulang ada yang baru muncul ini Viva oke kita langsung terlebih dahulu yang pertama kita foto dengan gaya formal satu dua tiga oke yang kedua dengan gaya bebas silahkan satu dua alhamdulillah terima kasih Wadhani dan teman-teman mungkin bisa dilanjutkan tadi ada yang ingin bertanya silahkan akan bertanya silahkan ini apa namanya tadi aplikasi donasi cerita untuk donasi dan juga dikabungkan dengan journey seperti itu apa ya journey mungkin dalam praktek-prakteknya untuk cerita-cerita yang menggunakan pola itu apakah Pak Dhani ada jemputnya untuk yang bagaimana kita menceritakan untuk story telling di story telling di donasi tapi dengan mengaplikasikan persalahan virus tadi dan biasanya apa namanya yang virusnya itu dimananya apakah nanti di penerima manfaat dari donasinya atau kemudian penanggung jadi ada dua cara sebenarnya kalau dalam donasi mengaplikasikan cerita The Hero's Journey ini yang pertama adalah menjadikan tokohnya itu yang kita bantu kita ingin membuat dia menjadi seorang pahlawan ini yang membantu dia nanti bisa mengatasi kelaparan yang bisa membantu dia untuk bisa dapat menuntaskan permasalahan atau yang satu lagi adalah kita membuat donator itu menjadi pahlawan pahlawan yang kita libatkan untuk membantu menuntaskan permasalahan yang ada di dalam sebuah situasi kondisi ataupun sebuah tempat jadi ada dua hal itu nah ini banyak dilakukan misalnya untuk WWF itu kan buat dana amal pelesternya lingkungan hidup itu ada cerita yang paling menarik itu adalah tentang si pandanya sebagai ikonnya bagaimana pandanya ini mengalami kesulitan dalam hal mencari empat untuk bisa berternak karena panda itu kan susah sekali beranak-inak dalam waktu lima tahun atau berapa tahun itu baru bisa punya satu anak jadi memang secara populasinya itu sangat sulit sekali nah kemudian bagaimana kita bisa bantu pandan ini dan Anda sebagai donator itu bisa menjadi pahlawan buat mereka dengan cara bukan hanya memberikan donasi tetapi kita bisa menyuarakan tentang kondisi pandan ini kepada rakan-rakan yang lainnya supaya para para korporasi kemudian juga para pemerintah mereka peduli dengan semakin rusaknya kondisi lingkungan atau tuntutan yang didiami oleh panda-panda ini sebagai habitat jadilah panglawan untuk bisa membantu mereka nah seperti itu ceritanya mungkin itu bisa menjawab atau kira-kira ada pertanyaan lagi dari Mas sudah clear jadi lebih ke bagaimana apa ya tadi kalau dari penerima manfaat sebagai hirus itu berarti ya bagaimana kita melihatkan sisi-sisi berdayanya gitu dari penerima manfaat ini dan untuk dengan hubungan kita bisa menjadi kembali berdaya lagi gitu lebih baik dan juga bagaimana dengan donasi ini donatur juga apa namanya menjadi apa ya punya kekuatan tapi itu soal clear terima kasih Pak sama-sama terima kasih mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya bisa lambaikan tangan Pak Sasis masih melambaikan tangan oke mungkin dari saya Pak Dani ingin bertanya perihal penyampaian cerita tadi Pak misalkan kita perlu bercerita agar ada sudut pandang yang berbeda yang ditangkap oleh misalkan donatur dalam konteks ini yang ingin saya ceritakan bagaimana kita mengemas cerita itu agar tidak terkesan berulang karena bisa jadi untuk orang lain tidak dari cerita pertama yang memahami bisa jadi dengan cerita kedua cerita ketiga seperti itu tapi ada juga yang sudah jenuh karena kenapa saya diceritakan hal yang sama atau serupa seperti itu menurut Pak Dani penyikapan atau bagaimana cara kita bercerita agar tidak memberikan kesan jenuh dan bisa memahamkan orang lain bahwa poinnya itu seperti ini ini bagus tanyaannya jadi ini yang juga saya waktu itu jadi bertanya-tanya ini pertanyaan saya waktu itu gini sebenarnya kalau sekarang saya sudah tahu semua film-film bioskop terutama film-film Hollywood ceritanya itu sebenarnya sama terus kenapa saya mesti nonton lagi kalau misalnya ada film yang baru terakhir itu saya nonton film Tenet Tenet itu tentang pisah waktu yang dibalik-balik wah itu keren banget spy gitu ya terus nanti ada lagi film James Bond terakhir itu saya nonton di film HBO Go itu yang Snyder cut Justice League wah itu saya suka banget padahal saya sudah pernah nonton tahun 2017 tanpa saya mau nonton lagi ternyata sebenarnya ada banyak variasinya jadi variasinya itu dimulai dari mana kalau tadi kan dimulai dari dia orang yang diasingkan dulu baru dia mengalami wahyunya kan bahwa dia itu dapatkan waksin nah itu kan ada yang tapi ada juga ceritanya yang lain dulu ceritanya adalah dari prequelnya dulu nih sebelumnya dulu nih gitu kan prequelnya gimana sama sequelnya kayak gimana nah walaupun yang sequelnya itu akhirnya punya pola yang sama lagi gitu nah itu yang mungkin kita bisa lakukan supaya buat orang nggak jenuh nah orang kalau misalnya dikasih kisah tentang misalnya kemarin Love of the Rings Love of the Rings itu udah satu hero story sendiri tiga seri lagi tiga-tiganya sama gitu ceritanya tentang di hero journey setelah itu kita dikasih prequelnya The Hobbits ceritanya juga sama tentang the hero journey itu lagi tapi benar-benar juga ya kalau ngeliatnya dari sudut panjang beda dari ngeliat yang variasi yang berbeda dari sebelumnya atau dari sesudahnya gimana itulah yang akhirnya kita bisa masukkan dalam tadi misalnya kalau misalnya untuk cari donasi setelah si panda itu bagaimana lagi berikutnya nih ya pandanya sudah terselamatkan misalnya ya kan lingkungannya dia sudah lumayan baik tapi Anda tetap bisa menjadi pahlawannya jadi kita ngomong sikulnya nih sikulnya berikutnya apa yang bisa Anda lakukan Anda lakukan adalah sekarang panda menghadapi masalah yang utama lagi adalah ketersediaan air yang bersih nah itu udah lagi lain soal jadi saya melihat permasalahannya berbeda tetapi pendekatannya bisa jadi sama ini sama halnya kalau misalnya teman-teman bikin skripsi mau temannya bikin skripsi A teman yang lain bikin skripsi B teman yang lain lagi bikin skripsi C tapi pendekatannya sama pasti ada pertama ada latar belakang pasti sama bagian-bagiannya latar belakang tinjauan teori riset analisa kemudian riset kemudian analisa dan kesimpulan analisa dan kesimpulan pasti sama walaupun masalahnya pasti beda-beda setiap skripsinya nah itu nanti setelah skripsi masuk tesis tesis mau dilanjutin nggak dari skripsi bisa juga misalnya teman-teman contoh kayak saya saya tuh tesis saya dengan skripsi saya itu kelanjutan itu yang menarik jadi gimana caranya bikin itu bisa jadi lanjutin dan buat saya tuh lebih fokus aja jadi saya bikin tesis cuma 3 bulan selesai lebih gampang buat S2 ngapain bikin tesis lama-lama 6 bulan 3 bulan tuh selesai udah jadi udah tau apa yang lu lakukan semenjak kita masuk S2 itu dari awal itu cerita lain tapi jawab tadi mungkin Mbak Ismi kita bisa lihat dengan masalah yang beda ataupun dengan prequel ataupun sequel mungkin kira-kira menjawab nggak? Alhamdulillah menjawab Pak Dhani terima kasih terima kasih mungkin dari teman-teman yang lain gantian mungkin ada yang ingin didiskusikan ditanyakan Kak Merna Kak Nita bagaimana? kalau boleh saya tanya teman-teman boleh sedikit ceritain tentang rumah belajar teman-teman nih gitu ya kemudian sekarang bagaimana caranya untuk menggalang ya mungkin dari segi donasi ataupun yang lainnya kira-kira apa yang dilakukan ada yang melakukan storytelling nggak? mungkin ini bisa dijelaskan oleh Kak Merna atau Kak Aziz silahkan Kak Merna silahkan Kak Merna ayo Kak Mi ya terima kasih tempatannya kalau untuk saat ini kegiatan kami sebagian besar dilakukan secara daring Pak dan sekarang bertahap ini kegiatan yang luring mulai diaturkan kembali tapi tetap dengan protokol kesehatan seperti itu kegiatannya ada beragam mulai seperti kelas bahasa belajar bahasa untuk anak itu biasanya di hari Jumat dan Sabtu seperti ini kemudian ada juga kita feed alert dan dongeng itu ada sesinya sendiri setiap bulan kemudian ada kegiatan berbagi seperti ini aneka ragam bokaparya seperti pembuatan video kemudian juga pengenalan bahasa-bahasa lokal ke anak-anak dan ini juga sedang berjalan juga program salah satunya kawira usahaan bunda optimis untuk kerjasama dengan salah satu lembaga di Malang juga ini bagaimana melatih bunda-bunda ini supaya mereka bisa lebih mandiri salah satunya adalah dengan bergurung taha seperti itu kalau untuk penggalangan dana ya itu ada juga di RDA karena memang karena kan sifatnya notor profit jadi sumber dayanya sebagian besar tidak sebagian besar seluruhnya itu berasalnya dari donasi baik tunai maupun non-tunai seperti itu dan salah satu yang kami terapkan juga adalah seperti yang tadi Pak Dhani sempat sampaikan ada proses bercerita juga kalau ada donatur misalkan ada kebutuhan seperti ini kegiatannya seperti ini tujuannya apa kira-kira apakah berkenan untuk berkontribusi sama-sama memberdayakan masyarakat melalui kegiatan ini lebih seperti itu Pak cuman mungkin ini kalau dari saya nanti mungkin Kak Aziz bisa menambahkan kadang ada challenge juga mungkin bagi donatur yang belum familiar dengan RPA kayak masih apa ya butuh proses lebih lanjut gitu Pak untuk mengangginkan saya merupakan itu bagus-bagus bagus terima kasih terima kasih terima kasih kembali lagi teman-teman ada yang ingin didiskusikan kembali belum ada mungkin sembari menunggu saya ingin bertanya lagi Pak Denny silahkan ini tadi sudah dijelaskan tentang variasi bercerita mulai dari alurnya mungkin kita menggunakan awal yang berbeda seperti itu nah kemudian yang saya tanyakan bagaimana cara menjaga atau hal yang dilakukan paskah bercerita atau misalkan untuk orang lain atau donatur setelah melakukan hal yang kita inginkan misalkan berderma atau pembeli barang kita tapi setelah itu apa yang bisa membuat mereka menjadi pelanggan atau donatur yang setia dengan bercerita ini cerita kita harus continuity jadi terus bersambung kalau istilahnya kayak sinetron aja tersanjung sampai tersanjung 8-9 kita jangan sampai kalah nah justru kan kita malah lebih baik kita lebih buat yang non-profit kita buat untuk melumbangkan ada sumbangsinya jangan berhenti disitu jadi terus diberikan cerita diberikan ceritanya bukan kita mengadah-ngadahkan cerita enggak tapi ambillah cerita yang benar-benar apa yang terjadi dari hasil donasi tersebut supaya mereka melihat dampaknya apa misalnya nanti nanti kan kalau dibilang tadi dari Mbak Mea ada tentang video production ya nah coba dibikin videonya terus ada testimoni di sana dari penerima donasi ataupun ada dari kebahagiaan anak-anak yang telah belajar bahasa bagaimana mereka punya keceriaan kesenangan ya bikin yang bisa menggugah tapi jangan bikin ala-ala sinetron kalau ala-ala dracor oke lah tapi kalau ala-ala sinetron aduh kalau sinetron Indonesia itu itu pulau cerita lain lagi tapi saya enggak nyaranin pulau ceritanya sinetron Indonesia tapi juga enggak ala-ala dracor sih cuma maksudnya adalah menggugah itu enggak usah pakai yang lagu-lagu yang menyayat hati biasanya lagu di ade dipasang enggak tapi lagu yang ceria lagu yang memberikan mereka sebagai donaturnya adalah saya senang bisa membantu disitu ada update oh ternyata ini loh hasilnya tanpa kita pun istilahnya nanti minta mereka donasi lagi tapi kita tetap dengan ini kita terima kasih telah memberikan donasi kepada para donaturnya semua nanti ceritanya itu tetap rumah belajar akil kemudian kalau ini berdonasi apa kita ngomong tapi cuma hanya visualnya aja disitu belakang untuk menggugah orang tetap berpendudusi terima kasih terima kasih Pak Denny terima kasih terima kasih kak Afifah kak Novi kak Fahmi eh Pak Fahim kaget mungkin kak Aziz atau ada yang ingin ditanyakan lagi kak Aziz sudah berapa lama rumah belajar terakhir kalau mungkin mulai untuk mulai inisiasinya itu mulai tahun 2010 2010 komunitas mahasiswa untuk mengecangkan skripsi mulai tahun 2016 mulai ada kegiatan di masyarakat kalau teman saya ada juga disitu yang bikin ruang perintis gak tau ya kalau kenal Satrio teman satu angkatan waktu kita belajar sama-sama Konstrali dua minggu aku belajar Konstrali Satrio ruang perintis kalau dia bagus kenal kalau lihat teman-teman semua ini punya banyak kegiatan dan dampak yang positif buat masyarakat lingkungan kita bawa perkah bersama itu bagus sekali baik ini Kak Aviva mau memberikan tangan mungkin Kak Aviva ingin bertanya silahkan iya izin bertanya Pak tapi mohon maaf saya gak bisa nyalain kamera saya mau nanya kenapa terkadang ada orang yang melakukan storytelling tapi pesan yang ingin disampaikan itu tidak sampai kesalahan apa sih orang-orang ini yang udah melakukan storytelling cuma akhirnya video yang dia buat itu gak sampai misalnya pengen buat video yang menggugau untuk donatur itu misalnya saya lihat di tiktok dia cerita ceritain tentang kita bisa .com terus kayak nyeritain tentang yang harus dibantunya tapi itu gak nyampe ke kita itu kesalahan apa sih yang sebenarnya terkadang dilakukan pada saat storytelling nah ini pertanyaan bagus ini pertanyaan bagus sekali ya kesalahan-kesalahan harus dihindari saat storytelling pertama terlalu banyak pesan yang ingin disampaikan nah terus yang kedua itu terlalu banyak distraction yang lainnya jadi ini ini saya lihat ya apakah ini merupakan selera anak-anak milenial atau selera generasi tiktok sekarang itu terlalu banyak gitu ya ke atasnya gitu terus dibikinlah yang kayak tadeng gitu kayak aduh kayaknya ini apa ya terlalu youtube kan gitu ya youtuber tuh banyak banget kayak gitu ya pokoknya ada lah yang bikinnya tuh terlalu kayak ada soundnya apa gitu pakai lagi terus tiba-tiba jadeng gitu ini kok banyak distractionnya gitu ini terus yang ketiga durasi tiktok tuh memang udah durasinya lebih singkat ya cuma memang kita ini secara manusiawi itu sekarang attention span-nya atau lamanya waktu kita mengusatkan perhatian itu paling lama itu 3-5 menit jadi dalam 3-5 menit itu pastikan kita bisa menyampaikan satu pesan itu kembali latihan tadi satu jangan terlalu banyak pesan yang mau disampaikan dalam satu kali waktu kalau mau bikin serial terus yang kedua jangan terlalu banyak distractionnya yang ketiga jangan terlalu apa yang ketiga itu jangan terlalu lama itu juga bikin kita akhirnya nggak pay attention terhadap lama waktunya biasanya itu dulu saya kalau riset itu juga ada semacam ini pola dalam waktu 3 menit terutama kalau iklan malahan iklan iklan itu cuma 30 detik tapi harus bisa nangkep pesannya apa jadi biasanya ada introduction terus apa manfaatnya bagaimana berikutnya tapi itu dalam cerita 30 detik itu yang sering kita tes orang itu nangkep nggak pesannya dia tangkap pesan yang di depan atau di tengah atau yang di terakhir dia tuh ngelihatnya bendanya apa lihatnya visual yang mana dan terus dia ingatnya pendengaran pesan yang mana jadi saya dulu waktu di sebagai konsultan riset itu banyak kelain yang nanya ini saya kalau mau iklan ini sebelum saya luncurkan di televisi-tervisi kira-kira efektif nggak ya kita tes dulu nah kita tes kalau misalnya orang itu nggak ingat pesannya mendingan jangan ditayangkan iklannya ganti aja iklannya sayang dipanding buang-buang duit buat beriklan tapi nggak jadi ngapain nggak kena gitu ya sayang nah itu jadi Mbak Afifa bahwa tiga hal itu ya kalau misalnya boleh tolong dan itu bukan hal yang mudah sih bukan saya juga masih struggle karena kita kan pengennya maunya semuanya kita taruh dicokokin semuanya yang menarik kalau saya boleh bilang belajarnya itu dari iklan-iklannya si Apple Apple komputer Apple Inc kalau sekarang kalau teman-teman misalnya lihat iklan-iklan lamanya dia misalnya kayak iklannya si Macbook Air Macbook Air itu iklannya itu nggak ngomongin tentang ini kita bisa buka kemudian ada iOS-nya berapa besar kecepatan prosesornya berapa besar dari gigabyte nggak ngomongin itu sama sekali teknis itu nggak diomongin karena orang nggak akan ingat tapi yang ditayangkan sama dia cuma gini doang Macbook Air tutup ada amplop masukin udah itu cuma 30 dolar cuma gambarnya itu doang terus dia bilang Macbook Air tipis udah itu doang yang dikasih dia bilang gila ya dia sederhana banget tapi kena gitu aja langsung sama orang harga nanti aja ngomongin nanti jangan terus semuanya dikasih tau nah Apple pun dalam sekarang kalau misalnya dia menjualan iklan-iklannya dia iPhone bahkan juga earphone gitu ya atau iPod Airbus gitu yang lainnya dia cuma gambar simpel dan satu dua kata udah selesai karena dia tau psikologi manusia tuh nggak mau terima yang terlalu ribet ya itu juga kalau misalnya kita mau cerita jangan terlalu ribet ceritanya seperti apa bikin yang sesederhana mungkin satu pesan per satu cerita kalau misalnya mau lebih panjang pesannya bikin film atau teman-teman bikin film ini suatu hal yang mungkin nanti bisa dibikin kayak film serial di TikTok TikTok bahkan sekarang udah ada film serial kan X and Y ada film serial tuh di TikTok sekarang buatan Indonesia misalnya bikin RBA serial belum tau oh belum tau ya oke menarik kalau mau dibilang lanjut ya ini tuh Mbak Tifa terima kasih Pak ya baik kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak Danih dari Kak Aziz melalui pesan ini mungkin melihat dari alokasi waktunya ini kemungkinan akan jadi pertanyaan terakhir insya Allah ini pertanyaan dari Kak Aziz seperti ini Pak bagaimana kebutuhan perusahaan dan bisnis saat ini dan di masa yang akan datang terhadap pegawai yang memiliki kapasitas storytelling dan bagaimana ketersediaan pegawai yang memiliki kapasitas tersebut itu di perusahaan saya ini terima kasih bagus sekali Pak Aziz untuk pertanyaannya nah ini yang pertanyaan terakhir ketersediaan pegawai yang memiliki kapasitas storytelling itu sangat sedikit yang ada sekarang yang punya itu kebanyakan trajektorinya karirnya dia itu bisa sampai CEO bahkan kalau sekarang CEO-CEO atau di root-i root presdir-presdir di berbagai macam perusahaan besar dia story-telling terus kita gak ngomongin setiap jeb lah kita ngomongin yang di internal kita aja Nadiem Nadiem Makarim waktu dia CEO Gojek itu cerita di story-telling tentang Gojek bagaimana membantu ekonomi seorang driver Gojek bagaimana Gojek bisa membantu kita untuk bisa berpergian tanpa macet bagaimana bisa menyediakan makanan yang dipesan dia cuma cerita itu doang dia gak cerita tentang bagaimana Gojek itu bisa aplikasinya A, B, C, segala macam dia coba kelihatan pernah gak Nadiem praktekin aplikasinya gak ada gak ada pernah gak pernah dia itu jago story-telling bahkan mungkin dari beberapa sekarang yang ada jago story-telling jadi dengan ketersediaan yang sedikit ini yang disayangkan justru dengan orang yang memiliki kapasitas story-telling itu dia punya bukan hanya jago cerita ini beda lagi punya kapasitas punya kemampuan dan jago cerita ah, itu tuh karena sebagai pemimpin kita harus mengajak orang ngajaknya apa? dengan cerita balik lagi ke film-film film-film kepahlawanan ketika dia mau maju perang lawan musuhnya apakah dia bilang gini kendaraan kita baja sebesar 5.000 orang kita akan masuk sana dengan 1.000 altereri segala macam saya cerita leluhur kita adalah pemilik pusaka dari walisan ini dimana kita sekarang akan merenggut kembali untuk kemerdekaan setiap itu cerita kan? itu cerita apalagi apalagi kalau nonton Brave Braveheart yang cerita kepahlawanannya si kepahlawannya di Skotlandia si Mel Gibson udah lama filmnya atau cerita pas lagi Avengers Endgame cerita tentang siapa sekarang polisinya adalah storytelling yang membuat orang itu akhirnya bergerak kita menuju ke sana mungkin seperti itu Pak Aziz ya Pak terima kasih terima kasih terima kasih Kak Aziz dan Pak Dhani juga telah menjawab kemudian berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 9.24 dan agenda selanjutnya mungkin bisa Pak Dhani menyampaikan kesan-pesan Bapak atas kegiatan hari ini kemudian kesan Bapak terhadap RBA dan mungkin ada pesan dari Bapak untuk teman-teman yang mengikuti sesi kali ini selama sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas undangannya untuk sharing dan waktu saya menerima undangannya tentang storytelling wah ini saya melihat bahwa teman-teman itu sudah mawas dan juga meyakini bahwa storytelling dapat membawa perubahan nah yang terpenting dalam storytelling ujung-ujungnya apa adalah untuk mengubah perilaku untuk mengajak atau mendorong orang mengubah perilakunya dengan cara memberikan sebuah cerita yang menggugah nah itulah yang mungkin nanti teman-teman bisa lakukan di dalam kegiatannya di RBA dan kalau tadi saya dengar sudah banyak sekali kegiatan kreatifitasnya mohon ditingkatkan lagi dan semoga ini bisa bawa manfaat yang besar buat lingkungan sekitar buat anak-anak dan juga buat yang lainnya teman-teman mahasiswa dan saya yakin bahwa kalau kita berat yang terbaik buat sesama kita kita pasti akan memberikan berkah yang melipas juga ya amin dan tentunya kalau misalnya ada yang ingin dibantu jangan sungguh-sungguh tanya pada saya tapi juga pada nanti saya dapet ini undangannya juga dari Mas Mas Reza ya dia dia juga teman baik saya terima kasih juga untuk dia nanti saya akan WhatsApp dia kalau tidak salah dia hari ini ulang tahun itu saja dari saya terima kasih sekali lagi untuk semuanya terima kasih mungkin ada pesan Pak Dani untuk kita misalkan ingin memulai usaha atau nanti bekerja sebagai karyawan yang penting dalam mulai usaha itu teman-teman itu banyak pengalaman pastinya ya dan kita pengalaman itu dengan bereksperimen selalu melakukan eksperimen huji-coba huji-coba kalaupun gagal kita belajar dimana kesalahannya dan kalau ada yang berhasil kita juga pelajari dimana keberhasilannya karena itu yang penting dalam usaha menurut saya itu ada dua experience tadi pengalaman dan kedua adalah eksperimen nah itulah yang membuat kita jadi tangguh kalau ingin memulai usaha ataupun sebagai pekerja di dalam perusahaan teman-teman juga dalam perusahaan nanti harus banyak bereksperimen ya untuk mencoba sesuatu yang baru jadi jangan ter jadi jangan tenggelam ke dalam rutinitas hari-hari tapi jadilah seseorang yang bisa melihat dari sisi pandangan yang berbeda atau perspektif yang berbeda atau memulai hal yang baru eksperimen aja walaupun gagal ya gak apa-apa mungkin ini dari saya baik terima kasih Pak Dhani Alhamdulillah sesi berbagi hari ini sangat bermanfaat untuk kita ya baik akan memulai bisnis atau bahkan menjadi karyawan menjadi seorang individu yang sebenarnya kita juga punya peran untuk menceritakan hal kebaikan untuk orang lain kemudian mungkin ada yang terakhir ada closing statement dari Pak Dhani untuk hari ini baik yang penting balik lagi untuk kita berusaha jangan patah semangat dan yakinlah kalau kita punya tujuan yang baik dan tujuan yang mulia pasti itu semua akan dilancarkan dan teman-teman ini semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ingat kesehatan itu adalah salah satu harta yang paling berharga jadi saya doakan semua tetap sehat-sehat sehingga kita bisa mengatasi pandemi ini dan semoga semuanya diberikan berkah juga aman dan kita semua dapat berikan dampak yang baik kepada sesama kita kita lingkungan kita juga baik terima kasih Pak Dhani kemudian untuk yang terakhir saya selaku moderator pada sesi hari ini mengucapkan banyak terima kasih khususnya untuk Pak Dhani dan untuk teman-teman yang sudah hadir dan belajar bersama di Sabtu pagi mungkin penuh pagi-pagi kalau sudah sharing tapi alhamdulillah kita dapat banyak ilmu yang insya Allah bisa kita bagikan juga ke teman-teman yang lain baik untuk menutup sebenarnya apabila teman-teman ingin berdiskusi lanjut bisa nanti diskusi dengan Pak Dhani silahkan boleh di luar forum kali ini insya Allah kita tetap menjalin silaturahim dan tetap belajar juga dimanapun dan kapanpun dan saya Ismi selamat terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan Bapak dan teman-teman kita akhiri dengan berdoa berdoa menurut keyakinan dan percayaan masing-masing dipersilakan berdoa dapat diakhiri teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih mas Aziz terima kasih teman-teman ismi terima kasih